Koramil 17 Kodim 0713 Songgom Brebes bergerak setelah mendapati undangan pernikahan viral. Tak tanggung-tanggung, dalam undangan ini tertulis turut mengundang nama-nama besar, termasuk Panglima TNI Jendral Andika Perkasa. Siapa sangka pengantin berpangkat Lepda Infantri dalam rencana pernikahan ini ialah anggota TNI abal-abal. Pelaku dipastikan berinisial SIS, 32 tahun, dan pernah bekerja sebagai security bank. Lepda SIS mengaku-ngaku sebagai anggota Kopassus Brebes, bahkan mengaku jadi ajudan Panglima TNI di hadapan masyarakat. Hal ini jadi modusnya menipu masyarakat menjanjikan kelulusan di sekolah calon bintara dengan membayar 155 juta rupiah. Sang calon istri yang sedang dalam kondisi hamil sebelum hari pernikahan juga tercatat mengaku-ngaku sebagai anak angkat Danrem Madiun. Kebohongannya juga ikut terbongkar setelah Danrem Madiun, Kolonel Infantri Waris Nugroho, mengaku tak mengenal wanita ini. Kini, Aju dan Abal-Abal bersama calon istri yang sudah hamil ini di gelandang Kesatres Krim Polres Brebes.